Jadi di sejumlah daerah, di Kota Bekasi, Jawa Barat, sejumlah SPBU Rabu Malam kehabisan stok BBM solar. Sedangkan di Kabupaten Batu Barat, Sumatera Utara, kelangkaan BBM solar sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Dari pantauan di salah satu SPBU di Jalan Raya Ahmatiani, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu Malam, stok BBM jenis solar telah habis. Puluhan kendaraan besar jenis truk maupun bus yang ingin mengisi solar terpaksa harus putar balik. Sejumlah sopir truk mengaku kesulitan mendapatkan solar, padahal sudah beberapa SPBU di Bekasi mereka datangi. Mereka terpaksa berputar-putar mencari SPBU yang masih menyediakan BBM jenis solar untuk bisa melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan masing-masing. Sampai jumpa ke tempat tujuan masing-masing. Tujuan mau ke mana? Dari ke Bogor. Nah kondisi mobil ke mana? Udah mau habis apa gimana solar? Udah mau habis. Terus ke mana? Khawatir apa? Tak hanya di Bekasi, kelangkaan BBM jenis solar juga terjadi di Kabupaten Batu Barat, Sumatera Utara. Demi mendapatkan jatah solar, pengundi truk terpaksa mengantre hingga seharian. Salah satunya terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Desa Sei Balai. Dalam sepekan terakhir, jalan raya ini mengalami kemacetan akibat antrean kendaraan yang hendak mengisi BBM jenis solar. Lebih dari tujuh SPBU yang terdapat di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Batu Barat mengalami kelangkaan solar dalam sepekan terakhir. Pengelola SPBU mengakui kelangkaan BBM solar akibat pengurangan pasokan hingga 50 persen. Awang Darmawan dan Tuti Alawiah Lubis melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat dan Batu Barat, Sumatera Utara. Saudara ribuan emak emak rela antri hingga berjam-jam hanya untuk mendapatkan minyak goreng. Selengkapnya usai kumandang azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Terima kasih telah menonton!